Pernah melihat pesawat melintasi lengkungan air di antara dua mobil pemadam kebakaran di bandara? Saya juga belum pernah, tapi mungkin saya akan mengira pesawat itu sedang dibersihkan. Tapi tunggu, kenapa mereka menggunakan truk damkar untuk mencuci pesawat? Jawaban singkatnya adalah, memang tidak. Terkadang pada kesempatan tertentu, truk damkar yang biasanya dalam jumlah genap dan dilengkapi meriam air berbaris di bandara untuk menyambut pesawat yang baru mendarat. Water Salute atau sambutan air ini merupakan pertunjukan yang indah. Jika kamu seperti saya dan bertanya-tanya kenapa kamu belum pernah melihat perayaan penerbangan ini secara langsung, jawabannya adalah karena acara ini jarang terjadi. Ada momen-momen yang memang membutuhkannya, tapi saya akan membahasnya nanti. Sekarang, mari kita lihat dari mana tradisi ini berasal. Ini topik yang cukup diperdebatkan, tapi versi yang paling umum disepakati adalah ini merupakan tradisi maritim. Bertahun-tahun lalu, pelaut yang memulai perjalanan pertama mereka ke luar negeri akan disiram menggunakan meriam air dari kapal pemadam dan kapal tunda. Mereka juga akan menyambut kapal yang pulang dari pelayaran perdananya dengan cara serupa untuk memberi selamat kepada para kru atas pencapaian rute baru mereka. Sebuah perayaan yang dilewatkan Titanic. Ide untuk menyambut pesawat ini muncul pada tahun 90-an di Bandara Internasional Salt Lake City. Di sana, pilot delta yang pensiun disambut dengan lengkungan air perpisahan setelah mendaratkan pesawat. Mereka melakukan itu dan masih melakukannya sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih atas pelayanan bertahun-tahun mereka. Mengucapkan perpisahan kepada pilot veteran bukan satu-satunya alasan untuk memberi penghormatan air ini. Penghormatan ini juga dilakukan kepada pesawat yang hendak terbang dengan tujuan baru untuk kali pertama atau sebaliknya. Itu merupakan penerbangan terakhir mereka. Maskapai baru yang mulai terbang dari bandara tertentu juga disambut dengan cara spektakuler ini. Dan terakhir, saat acara olahraga besar seperti Olimpiade, pesawat yang membawa tim nasional pemenang akan disirami dengan penghargaan dan ucapan selamat saat mendarat. Jika suatu penghormatan tidak ditujukan untuk kapten yang akan pensiun, pilot pesawat akan selalu diberitahu. Dengan begitu, mereka bisa memberitahu para penumpang lebih awal bahwa akan ada sambutan yang meriah. Kalau tidak, para penumpang mungkin akan kaget saat melihat damkar menyemprotkan air ke pesawat. Saat seorang kapten akan pensiun, banyak asisten pilot yang diam-diam memberitahu otoritas bandara tanpa diketahui sang kapten untuk menjadikannya kejutan yang mengharukan. Untuk menggelar penghormatan air, Departemen Pemadam Kebakaran bekerja sama dengan petugas pengendali lalu lintas udara. Petugas pengendali memberi mereka waktu pendaratan dan landasan yang digunakan. Truk damkar biasanya akan berada di kedua sisi landasan pendaratan. Terkadang, bahkan ada tiga truk yang membentuk segitiga aliran air yang bertemu di tengah. Ini hanya berlangsung sekitar dua menit. Tapi dalam waktu sesingkat itu, mereka menyemprotkan sekitar 11.000 liter air dengan ketinggian 75 meter di udara. Awalnya, itu terdengar seperti menyanyiakan air. Tapi jangan khawatir, sebenarnya para petugas damkar perlu menggunakan meriam air dan peralatan lainnya. Ini adalah cara latihan yang baik bagi petugas damkar pemula, sekaligus sebagai sarana memeriksa apakah semua peralatan bekerja dengan baik. Mengendalikan kecepatan dan arah aliran air sangatlah penting, agar penumpang yang menaiki pesawat di dekatnya tidak basah kuyuk. Fakta bahwa penghormatan air ini sangat langka terjadi, membuatnya terlihat dan terasa lebih istimewa. Tapi itu bukan satu-satunya tradisi yang bisa kamu temukan di dunia penerbangan. Memotong bagian belakang baju setelah penerbangan tunggal pertama Penerbangan tunggal pertama adalah peristiwa penting dan emosional bagi pilot manapun. Seorang siswa sekolah pilot akan melakukan beberapa putaran, serta menjalankan proses lepas landas dan pendaratan beberapa kali tanpa arahan instruktur. Setelah itu, pilot baru tersebut meluncur ke landasan dan menuruni tangga pesawat. Di sana, instruktur mereka sudah menunggu untuk memotong bagian belakang baju mereka. Tradisi ini berawal sejak lama, ketika instruktur duduk di belakang muridnya dan menarik-narik ekor kemeja mereka jika mereka melakukan kesalahan. Saat itu, tak ada headset untuk mengirimkan informasi itu dan terlalu bising di kabin untuk bicara atau berteriak pada sang murid. Jadi, memotong belakang baju adalah cara instruktur untuk menunjukkan kepada pilot baru kalau mereka sudah dipercaya dan tidak perlu menarik-narik belakang bajunya lagi. Pilot itu kini bisa terbang secara mandiri. Beberapa sekolah penerbangan menggantung potongan baju ini di dindingnya sebagai lambang penghargaan. Membeli hamburger 100 dolar Dalam bahasa slang pilot, hamburger 100 dolar berarti alasan untuk terbang ke suatu tempat karena sensasinya. Mereka takkan membawa pesawat penumpang besar di sini, melainkan dengan pesawat pribadi kecil. Bagi sang pilot, tak ada yang lebih baik daripada penerbangan itu sendiri. Jadi, tujuan atau alasannya tidak terlalu penting. Dulu, menyewa pesawat terbang ringan untuk penerbangan jarak dekat pulang dan pergi dalam satu area, biasanya memakan biaya sekitar 100 dolar. Ketika ditanya kenapa mereka pergi ke sana, para pilot akan bilang untuk membeli burger super lezat. Saat ini, harga burger itu jauh di atas 100 dolar. Tapi bahasa slang itu tetap dipertahankan dalam penerbangan. Pancake Breakfast Fly-Ins alias Sarapan Panakuk Pertemuan Pilot Yang ini terdengar mirip dengan hamburger 100 dolar. Hanya saja ada alasan yang lebih jelas di balik yang satu ini. Para pilot berkumpul di pertemuan udara untuk membahas petualangan udara mereka, bermain bersama, dan bersaing dalam lomba ketepatan pendaratan. Ini bisa berupa sarapan singkat bagi siapa saja yang ingin bertemu atau acara yang lebih besar seperti festival pilot. Mereka mendapat informasinya dari grup di internet. Ritual Sebelum Terbang Sebelum terbang, tentu para pilot takkan segugu para penumpang yang takut ketinggian. Tapi beberapa perubahan dalam rutinitas mereka bisa mengacaukan suasana hati dan fokus mereka. Dan pilot sangatlah membutuhkan kedua hal itu. Untuk mendapatkan suasana hati dan fokus yang baik, banyak dari mereka melakukan ritual sebelum terbang. Tapi ini bukanlah rutinitas pemeriksaan peralatan sebelum lepas landas. Kalau itu memang sudah bagian dari pekerjaan. Ritual pribadi ini bisa meliputi mendengarkan musik atau selalu memakan makanan yang sama. Makanan yang menenangkan atau comfort food punya fungsi yang sama, baik bagi pilot maupun kita. Selain itu, itu adalah jaminan agar mereka tidak sakit di udara. Tidak Berfoto Di Luar Pesawat Sebelum Terbang Yang ini memang sekadar tahayul, tapi banyak pilot menganggapnya cukup serius. Ada mitos yang mengatakan bahwa ada pilot yang pernah mengizinkan seorang jurnalis untuk memotretnya sebelum penerbangan. Dan ya, penerbangannya bisa dibilang tidak terjalan lancar. Jadi saat ini, banyak pilot yang memilih memberi topi mereka kepada para jurnalis dan membawanya ke kursi pilot lalu memotretnya, alih-alih ikut di foto sebelum penerbangan. Omong-omong, apakah kamu percaya akan tahayul? Misalnya mengetuk kayu? Menghindari kucing hitam? Menepuk kursi pesawat sebelum duduk? Beritahu saya di kolom komentar. Jangan pernah menunjuk langit sebelum lepas landas. Jelas, tak ada yang suka terbang dalam cuaca buruk. Itu membuat penumpang cemas dan menjadikan pekerjaan pilot makin sulit. Tapi, ini bukan cuma tentang kenyamanan perjalanan. Terkadang, penerbangan bisa dibatalkan total, sehingga memengaruhi seluruh jadwal dan jam kerja pilot. Jadi, muncullah tahayul berikutnya. Banyak pilot tidak pernah menunjuk ke langit sebelum terbang, karena mereka percaya itu bisa mendatangkan cuaca buruk. Namun, bicara kepada matahari saat cuaca cerah, dia kini bisa mempertahankan cuaca itu. Tidak ada yang tahu dari mana tradisi ini berasal. Tapi, hey, mau bagaimanapun, yang penting perjalanan saya mulus. Menyentuh hidung pesawat Pilot biasanya membangun ikatan khusus dengan pesawat mereka dan bahkan memberi nama panggilan serta mengajak pesawatnya bicara. Salah satu ritual pembawa keberuntungan adalah mengelus hidung pesawat seperti yang kamu lakukan ke anjing atau kucingmu. Bukan cuma pilot, para penumpang juga melakukannya sebagai ritual ungkapan terima kasih atau permintaan tolong bawa kami ketujuan dengan aman. Hanya saja, penumpang tak selalu mendapat akses mendekati hidung pesawat dan menyentuhnya. Menggosok lampu sabuk pengaman sebelum menyalakannya Turbulensi adalah kejadian umum saat terbang. Ketika kamu menembus beragam molekul udara dengan si cepat itu, sedikit guncangan pasti akan terjadi. Namun, banyak penumpang tidak menyukainya dan para pilot menyadari itu. Jadi, mereka hadir membuat ritual kecil lain untuk menjauhkan hal-hal menyeramkan. Sebelum menekan tombol tanda kencangkan sabuk pengaman, mereka menggosoknya sedikit. Mereka melakukannya secara diam-diam dengan harapan turbulensi akan hilang dan mereka tak perlu menekan tombol itu. Ya, itu ilmiah sekali. Hei, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan kepada temanmu. Berikut beberapa video menarik lainnya yang pasti kamu suka, klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih telah menonton!